Hai assalamualaikum sahabat disini aku akan mereview kompor wind gas berserta dengan rumahnya jadi ini lanjutan dari video sebelumnya kompor wind gas yang tipe 31a bagi yang belum nonton bisa nonton video video aku yang sebelumnya ini cara pemasangan kompornya ini gampang banget jadi bagian rumahnya ini yang aku tunjuk dibuka bautnya bautnya ada sebelah kiri posisinya setelah dibuka nanti bisa dilepas dari bawah terus kompornya dimiringkan dimiringkan terus tinggal dimasukkan seperti ini terus tinggal dipasang bagian bawahnya setelah dipasang dibaut lagi yang kencang terus bisa dipasang selang regulatornya disini otomatiknya sama seperti kompor biasa ya ini kalau mau beli yang rumahnya warna biru ini nih biru ke hijau-hijauan ini ini dia tebal bagus soalnya kan ada dua tuh ada yang warna hitam ada yang warna biru ini biru ke hijau-hijauan ini jadi tapi kayaknya tergantung dari tipe kompornya ya kalau yang aku beli ini yang wind gas ini cocoknya di rumah yang yang warna green ini nih tingginya segini jadi nggak pendek ya kalau nggak pasang rumah itu agak-agak susah gitu loh duduk dulu kalau mau masak kalau pakai ini gampang banget tinggal taruh pancinya aja di atas ini posisi sampingnya aku liatin oke ini rekomen banget ini rumah sama kompornya nih apinya gede bagus biru jadi kalau untuk hajatan itu masaknya cepet makasih bun bagi yang suka sama video aku bisa subscribe like and comment jangan lupa tekan loncengnya jadi kalau ada video video aku selanjutnya akan muncul notif di HP kamu gratis ya bun subscribe jangan lupa thank you connacéu ha你看u haiUA gotta pu PRIME for